siap amin halo marah lo pernah gak sih rasa gak dianggap gue kira dia tuh sahabat terdekat gue dia bakal kasih tau semua masalah dia ke gue kayak gue kasih tau masalah gue ke dia waktu si lintang eh si karina sama si pajar ke pergo waktu karina untuk si lintang dengan yang bahasa gini karinanya tadi awal dari kelas terus keluar ke yang lorong gitu terus yang digodain adegan yang paling gue suka adalah di episode 3 akhir itu dimana karina baca surat-surat dari penerornya terus dia tuh bacanya di depan jendela besar gitu dan itu bikin satu shot tuh bener-bener terang banget sampe wash out sekitarnya tapi si karinanya ini agak blurry gimana gitu jadi walaupun terang tuh keliatan si karinanya ini ada masalah gak stabil lah adegan yang paling gue suka itu adegan yang paling gue suka itu pada saat di deket koridor sekolah ya itu pada saat lintang narik tangannya Sherry buat ikut sama dia kalau kata gue itu paling gue suka sih karena so sweet gitu loh hmmm pas jenis marah-marah soalnya itu jenis tuh bener-bener mendalami banget sih itu marahnya adegan ini pas karina ditanya sama orang tuanya itu yang dia ditawarin apa mau masuk ke dokteran gak masalah kenapa itu suka soalnya ini aja apa bayangin itu di scene itu kalau si karinanya setuju dia mau masuk ke dokteran padahal kan di ceritanya mah enggak dia kan mau masuk ke senian kayak gini aja karina nanti kamu masuk ke dokteran ya karina cuman kayak bilang oke udah aja and credit scene itu if i stay minum film tuh cuman berapa menit udah beres kebayang gitu aja yang gue sukain itu pada saat adegan dimana mamanya karina itu minta cerai dan disitu bener-bener bagi gue itu sangat dramatis banget sih dan ya gue disitu juga berperang sebagai papa yang karina adegan yang paling gue suka itu waktu lintang sama Lydia bagi cari bukti bahwa Fajar adalah yang jahat dan sebenarnya adegan favorit aku di if i stay itu gak tau kenapa pas jean marah-marah itu tuh pas pemerannya Lydia maksud aku lagi marah-marah itu keren banget menurut aku actingnya dia aku suka banget disitu itu masih jadi scene favorit aku sampe sekarang kemudian tentang keren wb karina ee actingnya bagus trus orangnya rame aja gitu mencair suasana gitu oke karina soalnya karina sendiri tuh bisa mengubah ekspresi tuh dengan cepat dimana dia ada ekspresi sedih ekspresi seneng Dengan ekspresi, ya apapun lah, gitu Ehh, gini Kamangnya Karina? Gara-gara Mendalami Barok Ah, oke Kalo menurut gue sih, trans ya, soalnya yang directornya, jadi kayak sih Kalo menurut gue tuh kayak arahannya jelas gitu Terus kita sama kayak ke script writernya, Taman Kayak apa sih, kayak stick to the story gitu Kameran over it, jenis? Karena di salah satu adegan, gue lupa episode berapa itu Pokoknya ada adegan dimana jenis marah-marah ke Karina Jenis aja kan sebagai temannya Karina Dia marah-marah karena dia gak tau soal perceraiannya orang tua Karina Dan disitu emosi jenis tuh mencolok lah, melebihi karakter lain disitu Ya, itu bagus ya Ehh, pemeran kayak ada dua sebenernya, antara Lintang sama Fajar Kalo Lintang itu kayak, ya lu sebagai cowok ya harus man up gitu sama apa yang terjadi sama cewek lu Terus kalo Fajar itu kayak gue lebih suka ke ininya sih, ke sifatnya dia Sifat kejamnya dia gitu Gitu deh Hmm, Fajar Soalnya Dia tuh Apa, antagonisnya Dapet banget nyebelin minta abun Tapi aslinya enggak kok Sebenernya sih kalo pemeran favorit tuh gak milih ya Karena Setiap aktor kan sama kru tuh kerjaannya beda-beda Jadi kalo mau milih juga gak bisa Gak kepikiran siapa Paling Kalo mau milih Yang meranin Karina lah paling Soalnya dia yang punya ide buat bikin If I Stay lah soalnya Oke, pemeran atau kru yang paling gue favoritin adalah Deborah Kenapa? Karena dia bantuin gue pada saat gue salah ngomong Dan dia bener-bener punya ide cemerlang untuk gue Gak salah lagi ngomong, gak salah lagi dalam act out Karina, kenapa? Karena sepanjang film, starnya tetap dia Walaupun Fajar dan Lintang Perannya kuat Pemeran atau kru favorit aku itu sutradaranya Frans Karena dia artinya keren banget Cara dia ngedirect, cara dia nempatin kamera Segala macem perlengkapannya menurut aku keren banget gitu Dari shortnya dia pas aku lihat hasil jadinya itu Gila keren banget itu kayak aku Suka banget liat karya aku jadi kenyataan sebagus itu aku gak nyangka Makasih banget Frans Pernah gak sih lo gak rasa gak dihargai Iya, oke Waktu Fajar ketawa Ketawa yang itu loh Yang dia ketergok di kelas Oke, bisa ditiruin gak? Aduh Cuma dia malu Paling cuma haha gitu Oke Kan gue udah bilang jangan patil gue Tante, ambil aja Cici Penita Kak Kak Oh iya kake itu Lin Lin, lang kesini main latihan lagi Oke Oke Tokoh Oh, gue ada tokoh Tapi gue gak inget dialognya apa Hmm Jadi gue coba satu dialog apapun ya Cobain dialognya Fajar deh Sempat berapa kali gue ulang gitu Buat ngajarin Roger kan ya Dialognya tuh gini Game Over Snow Fairy Kamu tau Apa yang akan terjadi Kalau lintang sampe tau Tentang perjanjian kita Ayo gitu ya Gitu-gitu Gue gak begitu apal sama scriptnya Tapi yang gue inget itu Pada saat Fajar ngomong game over Tapi coba gue peranian Gue cuma inget game overnya aja Tapi Misalnya gue gak inget sih sebenernya Game over Gue cuma inget itu ya Kalau gak salah sih lanjutannya tuh kayak Game over Snow Fairy Gitu Gue lupa sih sebenernya Scene awal-awal Iya ya 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 Pasin awal-awal Karina ngobrol sama mamahnya Dia tuh ngomong Apa ya Oh Karina mau masuk desain mah Bareng lintang Ya itu Nah ini yang paling Ada itu cuman Kerjaannya cuman satu kata doang Dari semua dialog Dibanding semua orang Itu dia cuman ngomongin itu aja Terus kalau ngasih ada itu cuman Udah aja beres dia kerjaannya Yang paling gue inget sih punya gue sendiri ya Karena itu yang diulang-ulang Dan Gue bakal coba berani lagi Karina Itu semua Mama kamu tuh berpikir Kalau papa tuh cuma kerja Padahal Itu sekarang semua ini Yang papa lakukan adalah Buat kamu juga Dan buat mama kamu juga Ya kira-kira itu sih Ya lho Tokoh Fajar yang paling diinget Game Over Ah yang ini Karina mau masuk Karina mau masuk jurusan desain mah Satu universitas sama lintang Aku inget banget itu Karena itu diulang-ulang berkali-kali Dan ada di bloopersnya tuh Aku salah ngomong Jadi Karina mau masuk kedokteran mah Dan itu udah menyelesaikan inti ceritanya Istirahat Selalu diinget Dengan menu makanannya selalu sama Oke Ya momen terakhirlah Yang perpisahan Oke Waktu di Mana tuh Di Saung Kemangi Mancing Barang Oke Yang paling diinget Waktu di rumah Andre Yang waktu dari Lagi Lagi sama Malah Sudi Lagi shooting Rumahnya Rumahnya Jenis Dan Itu Jadi Kacau di rumahnya Momen syuting Yang paling diinget Adalah syuting Day terakhir Itu hari terakhir Udah malam Kru juga udah beberapa Harus pulang Tapi Kita masih ada Satu scene lagi Dan itu Sekolah Kondisinya udah tutup Jadi Gue harus ngakalin Gimana caranya Scene terakhir itu Bisa di shot Hari itu juga Akhirnya Kita shooting Di atas Kosannya Hana Di atapnya Dan Itu Malam-malam Jadi Dingin banget Boy Dan itu Di atas itu kan Anginnya kencang ya Dan gue Gak bisa pake tripod Karena Gak bisa berdiri lah Tripodnya di atas Harus handheld Mau gak mau Dan shotnya statis Jadi gue harus megangin Harus diem Dan itu angin berhembus Sekali Itu kencang sekali Anginnya Gue gemeteran itu Nge-shot Satu scene itu Mula-lama ya kan Ya Itu yang paling diingat Sebenernya Setiap kali shooting Itu ada momen Yang paling gue inget ya Momen Yang harus diingat malah Tapi yang paling Yang paling inget banget Itu tuh Hari terakhir Sebenernya Hari terakhir Dimana Sekolah tuh udah tutup ya Kita butuh shooting Malam hari Nah itu tuh Gak bisa dong Kita shooting Di sekolah malam hari Karena udah tutup gitu Udah di kunci juga Nah itu tuh kita sampai malam banget Sampai kita Setelah udah selesai shootingnya Kita Bikin Gue lupa sih Bikin Apa Hukuf-hukuf gitu lah Bikin hukuf If I stay gitu Momen pas shooting Tangling diingat Tuh pas yang terakhir Pas lintang nyanyi buat Karina Dia tuh Kan Nyanyi buat Karina Itu Bener-bener Pas malam Di atap Dingin Minta ampun Terus kita ngegantung Court-court lagunya Buat ditunjukin Itu Mainnya tuh Biar gak salah gitu lah Satu Pemeran Gagal mulu Itu Di satu Scene Di satu shot Lebih tepatnya Kok saya Dia tuh Apa ya Lucu aja gitu Soalnya Pegel gitu Saya inget banget Jadi Boomernya Jadi boomer gitu Kan ngangkat Audionya gitu Ke Dekat Pemerannya Terus Dari Dari shotnya Itu aja Terus Gak ganti-ganti Paling geser Dikit Udah aja Beres Selesai itu Gagal berapa kali Di shot itu 20 lah 20-21 kali Pah jelas itu Pada saat momen gue Dimana gue Salah ngomong Dan itu semua Kru Kayaknya udah pada Gergat Udah pada Cape Udah pada Ya udah Laper Kayaknya Udah Gue gak tau lah Gue udah sampai Akhir titik kita rendah Dan disitu gue Bener-bener Pas Dan Ya Direktur kita Malah Senemah sampai Loncat-loncat Yang gue itu Paling gue inget sih Salah satu kegiatan Yang paling gue inget Yang pas bikin tulisan If I stay Digenteng Kos-kosan Itu adalah Makan bareng-bareng Karena Makan bareng-bareng Itu Gak terlupakan Gitu ya Waktu udah capek-capek Shooting Terus kita Dibeliin makanan Atau waktu itu Aku masak sendiri Dan aku bawa Bekel Dan kita makan bareng-bareng Itu asik banget Aku pingin lagi Kayak Aduh kita udah Sesah ketemu lagi Tok lo tamanya Bakal jadi Karina lah Kenapa? Karena Dia tuh Buat aku Menentang banget Si Si Peran disitunya Jadi Bisa belajar juga Buat Bungan peran Oke Mungkin gue bakal jadi Fajar sih Karena si Fajar ini Dengan Psykologinya yang unik Menurut gue banyak yang bisa digali Dari Dari Gesturnya Dari Dialognya Cara Cara dia ngobong Cara dia Ngeliatin orang Ngeliatin orang Dan itu Itu Pasti Pasti Berhubungan Berhubungan Sama Psikologinya dia Jadi Buat gue Kalau gue jadi pameran Gue bakal ngegali Kesitu Kayaknya lebih ke Fajar sih Dibanding Lintang Soalnya Kalau Fajar itu Dari sifatnya Dari karakteristik Karakteristiknya itu Unik Karena dia unik Jadi kayak Bisa diperdalam lagi Sifat-sifat aslinya dia Sifat Perdalamnya dia Jadi Itu sih Kayaknya Temennya Karina aja Ya Siapapun itu Temennya Karina Yang Yang tidak terlalu banyak Muncul Karena Biar dikit Scene-nya Hehe Jadi Johan Dia cuma satu line doang Cie Beres Gak ada Gak ada beban Kalau dibandingin Akter lain Skripsi Apa Line-nya banyak Kayak susah diapal Kayak COC lah Susah diapal kan Gue bakal mau meranin Sebagai pajar Karena Bayi gue Kayaknya bagus Sisi jahatnya Gue suka sisi jahatnya Kalau bisa Mainkan karakter lain Gue pilih Lintang Kenapa? Karena Lintang tuh orangnya pintar Berdik Dan dia Lawannya sempadan Buat pajar Kayaknya Aku bakal lebih jadi Pemberan sampingan kali ya Soalnya aku Ternyata jadi Karina Itu susah banget Gitu Kayak Dialognya dia banyak banget Karena dia pemberan utama Dan Aku seneng aja Jadi tokoh sampingan Atau jadi orang yang megangin Lighting Atau orang yang megangin Boomer Boomer itu yang buat suara Kayaknya asik juga Berada di belakang layar tuh Oke Itu Pertahan terakhir Bye 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 Jadi kan Kamu yang buat musikalisasi Lagunya Karina Di If I Stay Bisa gak sih Dinyanyiin sedikit Aduh But now that you are here with me When I realize that you're my one Stay with me Stay with me But now that you are here with me And I realize that you're my one Stay with me Let's keep our love forever Ada kesusahan tuh sendiri gak sih Waktu gue nyiptain musik buat lagu itu? Ada sih Gimana? Pertama kan kita harus Melihat dulu gitu Kita harus Mengimpretasikan lagunya tersebut gitu Karena kalau misalnya Lagunya seneng Terus kita buat nada sedih kan Gak masuk gitu Makanya Hal yang Paling Buat aku Menantang banget tuh Waktu aku Mencoba untuk Menimpretasikan Si lirik lagu itu Jadi Kebayang gitu Oh ini tuh lirik tuh Kayak gini nih Oh ternyata berarti Si melodinya Harus dibuat yang Romantis Atau gak dibuatnya yang Dia agak melo-melo Gitu Biar nyampe juga Kesannya Biar nyampe juga